Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diko di Kamuni Kamera Murah dan Unik, di mana kita akan membahas tentang tips dan alat dari fotografi yang murah dan unik. Di episode Kamuni hari ini, saya akan memberikan 5 alasan kenapa kamera G7X Mark II itu masih cukup baik ya, padahal saat ini sudah keluar versi terbarunya yaitu G7X Mark III. Oke teman-teman, nggak usah lama lagi, saya akan memberikan 5 alasan kenapa kamera ini masih bagus di tahun ini. Alasan pertama yaitu, kita sudah nunggu 3 tahun lebih ya buat update-an G7X Mark II, tapi yang keluar malah ya memang sih lebih bagus, cuma update-annya itu cuma sedikit loh. Jadi menurut saya sih Mark II ini masih lumayan bagus lah untuk saat ini. Yang kedua, dari segi desain sih, menurut saya sih mirip-mirip ya sama G7X Mark II, cuma ada sedikit perubahan dikit lah. Tapi kalau untuk warna sih, kalau di G7X Mark II kan cuma satu hitam ini aja, tapi kalau di G7X Mark III itu ada dua warna, ada hitam dan juga silver. Oke teman-teman, berikutnya kita lanjut di rumah aja ya, soalnya tadi pas di pantai ada sedikit kecelakaan teman-teman, tiba-tiba tadi pas ngambil video di bawah, itu ombaknya naik, untung lah kamera yang nggak kena, cuma tasnya aja agak basah. Kita lanjut di sini aja ya. Alasan yang ketiga, itu shutter speed-nya naik dari 8 fps ke 30 fps. Pertanyaannya, siapa yang mau foto 30 fps pakai sensor sekecil kamera ini? Sensor kamera G7X itu 1 inci ya teman-teman. Lagian, yang pakai kamera G7X ini, menurut saya sih pasti kebanyakan orang-orang yang nggak terlalu paham setting-setting kamera gitu lah teman-teman, tapi mereka itu pengen ngasilin foto dan video yang bagus. Ya, kayak-kaya kamera point and shoot lah teman-teman. Jadi fitur frame per second ini menurut saya, biarpun naik sampai 60-120 fps, menurut saya sih kurang terlalu berguna ya di kamera ini. Paling ya cuma gimmick aja. Yang keempat, untuk resolusi video sudah naik dari Full HD ke 4K teman-teman. Memang sih semakin besar resolusi, semakin detail juga hasil videonya. Tapi semakin besar resolusinya, berarti kita harus siapin spek komputer yang tinggi buat ngeditnya. Nah, teman-teman nggak mau kan capek-capek ngambil video 4K, tapi pas ngedit di komputer, komputernya lemot atau nggak kuat. Jadi, kalau ngedit sih menurut saya sesuai kebutuhan teman-teman, kalau ngerekamnya itu loh maksudnya. Kalau menurut saya sih untuk upload YouTube, Full HD 1080p udah lumayan cukup lah. Nggak usah kok yang gede-gede. Nomor 5 yang terakhir itu, poin yang paling penting dan pembeda buat seri G7X yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Sekarang di G7X Mark III itu sudah ada mic inputnya. Jadi, buat hasil audionya itu, bisalah kita pakai audio eksternal, jadi hasilnya lebih bagus. Cuma masalahnya di G7X Mark III itu nggak ada hotsunya teman-teman. Jadi, hotsu itu semacam kayak tempat naruh buat kayak flash, kayak mic eksternal, kayak gitulah. Itu kalau nggak ada kan ribet jadinya teman-teman. Gimana caranya kita mau masang gitu loh. Sebenarnya bisa sih masang, itu pakai semacam kayak bracket gitu teman-teman. Cuma kan kalau kita pakai bracket, itu kan esensi pakai kamera compactnya itu udah nggak jadi compact lagi. jadinya ribet gitu loh. Apa bedanya kayak kita pakai kamera meroles atau DSLR yang besar? Jadi, itu menurut saya poin utamanya sih. Coba aja kalau misalnya ada mic input dan juga disertai hotsu, mungkin itu bagus lah buat kamera G7X. Cuma gara-gara nggak ada hotsunya itu, jadi kekurangan yang paling mendasar sih yang saya lihat dari kamera itu. Jadi, intinya kalau teman-teman sudah punya Canon G7X Mark II, menurut saya sih belum perlu ya beli G7X Mark III, karena update-annya itu sedikit. Ya memang sih ada sih fitur yang memang diidam-idamkan dari kemarin untuk orang-orang yang punya G7X Mark I, Mark II, ya itu kan ada mic input. Cuma kalau nggak ada hotsunya, itu sama aja ribet teman-teman. Jadi, menurut saya sih, teman-teman nunggulah ya minimal sampai keluar seri G7X Mark IV atau Mark V itu, kayaknya lebih worth it lah buat teman-teman beli. Oke teman-teman, sekian video dari Kamuni hari ini. Kalau ada salah, tolong maafin. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe ya, biar kami tetap semangat. Dan kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Oke teman-teman, sekian video dari Kamuni, dengan saya Diku, dan juga videographer Lia, dan jangan lupa tetap motret. Tadi tiba-tiba pas saya ngerekam di pinggir pantai, eh nggak usah deh, biarinnya suh! Terima kasih telah menonton!